Masih bersama kami di Ruajurai, tingginya harga cabai membuat petani di Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan terus meningkatkan hasil produksi. Namun para petani enggan memanen cabai hijau dan hanya melayani permintaan cabai merah saja. Seperti yang dilakukan oleh petani cabai di desa Kemukus dan Lebung Nalah, petani hanya mau memanen cabai merah keriting dan enggan memanen cabai hijau. Hal ini dikarenakan harga jual cabai merah melonjak, sedangkan saat ini harga cabai hijau hanya Rp30.000 per kilonya. Untung salah satu petani cabai mengaku harga jual cabai saat ini sebanding dengan melonjaknya harga sarana produksi pertanian, seperti harga pupuk dan obat-obatan. Pada musim panen tahun ini, para petani meraup untung besar. Dalam satu hektare mampu memperoleh hasil panen hingga 12 ton. Mas ya, kalau untuk harga ya kalau bisa ya segini-gini aja mas. Sementara itu kan kayak sekarang ini untuk saprotan ya, sarana produksi pertanian itu kan semua harga itu lagi naik-naiknya ini mas. Dari pokoknya segala macam inilah, pupuk ataupun obat-obatan ini semuanya sekarang ini naik mas. Jadi kalau harga kalau bisa ya, ya gini-gini aja gitu mas. Pokoknya mendukung sekali buat petani. Petani berharap pemerintah mempertahankan harga jual hingga seterusnya. Dari Kabupaten Lampung Selatan, Rustam Effendi, Metro TV Lampung.